Ingin bisa gambar anime tapi bingung caranya bagaimana? Tonton video ini Yo, kembali lagi di channel kita-kita Oke, pada video kali ini gue bakal kasih info yang bagus kepada kamu yang ingin belajar dalam gambar anime Dimana pada video kali ini gue bakal merekomendasikan kepada kamu aplikasi-aplikasi yang dapat membimbing kamu dalam menggambar anime Dan bukan untuk membimbing rumah tangga ya Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi Oke Jadi langsung saja, apa itu aplikasinya? Ini dia Tutorial Menggambar Anime Oke, aplikasi ini rekomendasi juga untuk kamu yang ingin belajar menggambar anime Dikarenakan aplikasi ini memberikan tutorial yang lengkap untuk kamu dalam belajar menggambar anime Kenapa bisa begitu? Dikarenakan aplikasi ini cukup bagus dalam memberikan cara menggambar kepala, muka, mata, dan lain-lain Untuk kalian yang hobi dalam menggambar Sehingga dengan aplikasi ini kamu bisa leluasa dalam menggambar anime yang sempurna Khususnya untuk kamu yang pemula Aplikasi ini merupakan aplikasi belajar gambar anime yang cocok untuk kamu seorang pemula Dimana aplikasi ini memberikan step by step dalam membuat gambar anime Sehingga kamu dapat belajar secara perlahan-lahan dalam membuat gambar anime Hingga mencapai tahap yang sempurna Untuk kamu yang tidak memiliki keterampilan menggambar Maka dapat menggunakan aplikasi ini untuk diri sendiri dalam belajar menggambar Dan yang asiknya, aplikasi ini berisi banyak karakter anime yang bisa membuat kamu semangat dalam mencari cinta Eh, maksud gue gambar anime Maklum, kelamaan jomblo soalnya How to draw anime eyes Oke, bagian mata merupakan salah satu bagian yang lumayan sulit dalam menggambar anime Dikarenakan banyak teknik yang harus dikuasai Tapi jangan khawatir, kita punya solusinya Aplikasi ini merupakan aplikasi belajar gambar anime yang menyenangkan untuk belajar dalam menggambar mata anime Dimana aplikasi ini sebuah aplikasi yang mengajarkan kamu dalam belajar menggambar anime Yang berfokus pada bagian mata Yang kerennya dari aplikasi ini terdapat banyak pilihan mata yang bisa kamu pilih untuk dipelajari cara menggambarnya Sehingga dengan aplikasi ini, kamu dapat melatih skill menggambar anime pada bagian mata Untuk kamu yang fokus dalam mewarnai gambar anime, maka aplikasi ini memang cukup rekomendasi buat kamu Dikarenakan aplikasi ini memberikan kamu pengalaman yang santai dan juga menyenangkan dalam mewarnai anime Aplikasi ini mengkombinasikan dengan penanda digital yang dirancang dengan baik Kamu hanya perlu mengklik nomor yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambar yang indah dalam mewarnai Dan untuk aplikasi ini banyak anime baru yang diperbarui setiap harinya Yang asiknya, kamu juga bisa melakukan share ke teman-temanmu jika kamu punya teman Draw Show Anime Untuk kamu yang masih belum terbiasa dalam menggambar, tapi ingin mencoba untuk menggambar anime Maka aplikasi dari Draw Show ini bisa kamu gunakan Dikarenakan aplikasi Draw Show ini adalah aplikasi terbaik untuk belajar dan juga berbagi untuk kamu seorang pemula Aplikasi ini memiliki 5.000 tutorial yang update untuk belajar cara menggambar anime Mulai dari dasar hingga terbiasa Jadi dengan aplikasi ini, kamu tidak perlu lagi ragu untuk menggambar anime Dan untuk kamu yang tertarik, kamu bisa mendapatkannya di Playstore Draw Anime by Outline with Pencil for Beginner Aplikasi ini dikhususkan untuk kamu yang sedang mencari cara dalam belajar untuk menggambar anime Di mana aplikasi ini memberikan fasilitas yang baik dalam belajar gambar anime untuk pemula Dan apa yang kamu dapatkan dari aplikasi ini Kamu bisa melanjutkan hasil dari gambar yang kamu buat Serta memungkinkan kamu untuk menggambar elemen-elemen dasar karakter anime Seperti kepala, mata, rambut, dan tubuh lebih cepat Dan yang asiknya, aplikasi ini tidak membutuhkan internet untuk menggunakannya Sehingga kamu dapat belajar menggambar karakter anime di mana pun dan kapan pun Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa membantu kamu dalam belajar menggambar anime Semoga dengan aplikasi tersebut, kamu bisa jago dalam membuat anime kreasimu sendiri Khususnya anime hentai Sampai jumpa di video selanjutnya